Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bapak sehat dan bahagia dunia akhirat, amin, amin, ar-rabal alamin Ustadz, apa yang harus dilakukan agar tidak terlalu memikirkan anak-anak dan mantu yang belum sejahtera? Ya kita kan sebagai orang tua mendoakan, jadi begini Bu, setiap orang itu kan ada batu ujiannya Ada batu ujiannya, ada orang yang diberi kesuksesan, itu kan ujian ya Kalau anak mantu kita sukses, itu kan ujian Apakah mereka jadi orang syukur atau orang kufur? Apakah syukur nikmat atau kufur nikmat? Tapi bisa jadi anak kita, mantu kita ini diuji dengan kekurangan Tidak sejahtera Ya, begitu Nah tugas kita sebagai orang tua adalah mendoakan dan memotivasi Jangan sampai kamu teh hidup tuh kayak gini terus, kenapa sih? Coba lihat tuh cara orang lain tuh Orang lain masuk usia kamu teh sudah punya rumah, sudah punya mobil Kamu kok masih ngontrak terus sih? Nggak boleh kita jadi orang tua seperti itu Doakan Dan anak kita juga ingin punya rumah Dan anak kita juga mantu, kita juga ingin maju Tapi boleh jadi kadar ujiannya disitu Coba anda lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman Kullu nafsinda yakutul maut Setiap manusia akan mencicipi merasakan mati Tapi sebelum manusia mati Wana blukum bisyari wal khairi fitnah Kami akan memujimu Dengan kebaikan dan keburukan Jadi boleh jadi anda punya anak Emang di ujinya dengan kekurangan harta Coba anda lihat lagi di Al-Baqarah 155157 Allah akan memujimu dengan kekurangan harta Jadi siapapun yang hadir pada pagi ini Hartanya seret, rezekinya seret Itu bagian dari ujian Tugas kita mah, ikhtiar Ikhtiar, ikhtiar Dan berdoa Terus kamu ikhtiar Dan berharap kepada Tuhan Mungkin begitu Kalau ternyata kita ini Selalu berkekurangan Ya memang ada orang yang diuji dengan itu Dengan kekurangan harta Nah jadi gimana tuh Yaudah ibu terima Bahwa ini bagian dari ujian anak-anak Kita sebagai orang tua doakan Semoga anak-anak yang diuji dengan kekurangan harta Bisa melewati Semoga Cucu-cucu kita Menjadi orang yang Bersyukur Anak cucu kita Menjadi orang yang bersyukur Kan itu wilayah Kalau anda terlalu dalam Ya Aduh kenapa ya Anak-anak yang meninggal sejahtera Nanti anda capek Anda sakit Ya Maka kita ini Bertawakal ala Allah Kita Nasihati anak kita Untuk selalu bekerja karas Untuk selalu berdoa Untuk selalu berikhtiar Untuk selalu jujur Supaya Mendapatkan kepercayaan Kan sebenarnya dalam hidup Nomor satu tuh jujur Kenapa? Dari jujur itulah Nanti kita dapat kepercayaan Itu kan yang Harus kita tanamkan pada Anak cucu kita Bahwa mereka Diberi keleluasaan harta Alhamdulillah Bahwa ternyata mereka Diuji dengan kekurangan harta Ya Doakan untuk bertabah Dan bersabar Itu wilayah kita Teman-teman sekalian Ya Sebenarnya Kita tuh harus percaya Pada Takdir Allah Allah Yabsutu rizqa limayyasha Allah memberikan rizqa limayyasha Usaha apapun Usaha apapun Sukses dia Usaha itu sukses Usaha ini sukses Sepertinya dibukakan Jalan-jalan kemudahan Ketika ngobrol Lihat cerita Saya Beli tanah Itu Murah Orang lain Semeter itu 20 juta Saya beli 5 juta Coba Kenapa Teman saya ini Bisa dapat tanah Semurah itu Di tempat strategis Ya Harga pasaran 15 sampai 20 juta Kok dia bisa beli gitu ya 5 juta gitu Ya Beribu meter gitu Beribu-ribu meter Nah Coba Kenapa Ya Allah bukakan Pintu rezeki Untuk teman saya itu Lalu dia bikin Cafe Cafe nya rame Luar biasa Gitu kan Beli tanahnya Murah Ya Terus Cafe nya maju Gitu Saya cuma berpikir Oh iya ya Allah bukakan Pintu rezeki Pada orang yang Allah kehandaki Gitu Tapi ada orang yang Serat gitu Usaha ini gagal Usaha itu gagal Gitu kan Gitu Jadi gimana Ya udah Kita harus terima Apapun yang Allah gariskan Kepada kita Wilayah kita ma Ikhtiar Dan doa Itu wilayah kita Begitu juga kita Terhadap anak-anak Ibu kan khawatir Kenapa ya Anak mantu saya Serat Sekali hartanya Rezekinya Ya udah ibu doakan Mungkin anak mantu ibu Di uji Dengan kekurangan Harta Gitu Ya Nah makanya Saudara-saudaraku Tercinta Sahabat-sahabat Yang Allah muliakan Ketika kita Diberi kemudahan Rezeki Berterima kasihlah Dengan cara Berbagi Coba anda lihat Di dalam surat Al-Qasos Ya Kalau Allah memberikan Kemudahan Kemudahan Rezeki Pada kita Berbuat Baiklah Sebagaimana Allah telah Berbuat Baik Pada dirimu Jadi Kalau ada Teman-teman Kita Mewakaf Itu susah Serat Gitu Ya Karena memang Rezekinya serat Saya suka bilang Angkat kedua tangan Doakan Bagi anda Teman-teman Yang oleh Allah Diberi kemudahan Rezeki Asa gampang aja Hidup tuh Asa gak pernah Susah gitu Mau beli Apapun bisa Nah Harus lebih Berterima kasih lagi Karena Allah Berkuasa Mencabut Rezeki itu Kapanpun Ya gak sih Coba anda lihat Ada gak orang yang Tadinya bergelimang Dengan harta Sekarang jadi miskin Coba lihat Ada Ada Makanya ketika Kita oleh Allah Diberi titipan Rezeki yang Luas Berbagi Ya Berbagi Siapa yang Mempermudah Siapa yang Membantu Orang yang Sulit Allah Permudah dia Dunia dan Akhirat Allah pasti Menolong Hambanya Selama si Hamba itu Suka menolong Orang lain Jadi ketika Kita bicara Tentang Ada sekelompok Orang yang Diuji dengan Kekurangan Harta Bersahabat Dan bagi teman-teman Sahabat Percikan Iman Yang sekarang ini Oleh Allah Diberi Kemudahan Sampai 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 Anda Merasa Asa Susah Gitu Asa Gak Susah Mau beli Ini Bisa Mau beli Itu Bisa Usaha Ini Maju Usaha Itu Maju Banyak Berterima kasih Caranya Bagaimana Banyaklah Kamu Berbuat Baik Kepada Orang Lain Sebagaimana Allah Telah Berbuat Baik Kepada Dirimu Jadi Usaha Kita Maju Lancar Rezeki Kita Luas Itu Karena Allah Memberikan Amanah Itu Kepada Kita Maka Berbuat Baik Sebagaimana Allah Berbuat Baik Kepada Dirimu Ya Kepada